Halo semuanya, sawadikera. Apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen Analisa. Kembali kita update mengenai kasus Subang di Jawa Barat dan di video kali ini yang akan aku bahas adalah mengenai keterangan dari tim kuasa hukum baik dari pihaknya Pak Yosep dan juga dari pihak Danu dan juga Yoris. Ini menurut aku ada hal yang menarik untuk dianalisa. Kenapa sepertinya tim kuasa hukum dari Pak Yosep, dari wapan caranya beliau di channelnya Pak Indra, kesannya ngotot sekali nih. ingin menjadikan Danu dan juga Yoris sebagai tersangka. Ini sepertinya bertolak belakang, masih di channel yang sama. Padahal sebelumnya Pak Yosep sempat menitipkan Yoris dalam tanda kutip untuk dijaga baik-baik oleh Pak Kades. Tapi kalau tim kuasa hukumnya sepertinya agak sesuatu hal yang berbeda. Kita akan bahas lebih lanjut. Yang pertama, coba kita simak dulu keterangan yang pertama adalah di channelnya Pak Indra pada saat tim kuasa hukum Pak Yosep ngobrol dengan Pak Indra di sini. Pertama, pada saat Danu disuruh oleh Yoris untuk mengawasi TKP itu sudah overlap. Artinya aku asumsikan adalah sudah melanggar hukum begitu. Pertama, Danu bukanlah siapa-siapa terhadap objek. Maksudnya? Tapi itu adalah objek tempat pinjakan berkah. Pak Yosep sendiri, klien saya, yang jelas pemilik atas tanah dan bangunan tersebut, tidak boleh masuk ke TKP. Ini kenapa orang lain, orang yang terperiksa, bahkan diduga, mungkin ada dugaan ke sana ketika diklarifikasi oleh anjing pelacak tempoh hari di TKP, ada petunjuk mengarah ke Saudara Danu, kenapa ada di sana? Oke, ada dugaan Danu adalah menjadi tersangka dari kasus pembunuhan ini, dibuktikan dengan adanya anjing pelacak yang mengarah ke dia, kenapa dia harus ke sana? Oke, mungkin harus aku ulang kembali ya, bahwa kenapa Danu datang ke lokasi. Di beberapa video sebelumnya aku mengatakan bahwa ada yang tanya, Anjas, menurut kamu nih gimana? Pada saat Danu diminta untuk mengawasi TKP, apakah itu wajar atau tidak? Menurut aku adalah hal yang sangat wajar sekali. Ingat, mengawasi, bukan berarti masukkan ya. Dan Danu pun mengawasinya lewat sekolah, melalui sekolah ya, SMA. Dan menurut keterangan Danu, dia bersama dengan kepala sekolah dan beberapa temannya yang aku asumsikan adalah staff atau orang yang bekerja di ayasan miliknya Pak Yosep sendiri. Memang yang menjadi masalah kalau kita ngomongin soal hukum adalah memang Danu melanggar, yaitu adalah masuk ke lokasi TKP. Karena kan sudah ada polis lain dan orang tidak boleh masuk. Tapi kan juga, kalau kita telusur lebih dalam pada saat kita melihat suatu kasus, tentunya tidak hanya serta-merta secara superficial. Tapi kita dalami kenapa? Karena Danu pengakuannya melihat sosok Banpol di sana yang masuk, awalnya sih dipikirnya adalah anggota polisi. Karena kalian sudah lihat kan penampilannya seperti apa, tapi ternyata kan masuk bersama, ceritanya kalian sudah tahu, dan melakukan beberapa hal. Salah satunya menurut Danu adalah yang sudah dikonfirmasi, ini sepertinya oleh tim kuasa hukum Danu adalah menguras bak mandi. Oke, ini kasusnya takutnya adalah menjadi kriminalisasi. Karena memang secara letter lag, dari pengertian melanggar, berusaha untuk merusak barang bukti, ataupun juga TKP, bisa saja ini diinterpretasikan, tapi tentunya tim penyidik harus detail, dan juga hati-hati dalam melihat kasus ini, tidak bisa serta-merta begitu saja. Bagian yang kedua adalah, kita akan simak keterangan dari tim kuasa hukumnya Danu. Pada saat dinilai, kliennya menurut tim kuasa hukum Pak Yosep, merusak barang bukti. Apa yang dikatakan beliau di sini? Oke, kemungkinan jika harus membahas mengenai orang yang merusak TKP adalah orang yang masuk ke TKP di hari H, katanya. Oke, sebenarnya kalau secara pengertian, ada kelemahan dari tim kuasa hukum Danu di sini ya. Karena pada saat sebelum dilakukannya, apa ya, ada garis polis lain, yang jadi masalah adalah kalau di pasal ini adalah melewati batas polis lain. Nah, pada saat tanggal 18 Agustus, memang kan diketahui Pak Yosep sudah masuk ke lokasi kejadian lebih dulu. Tapi pada saat itu kan belum ada polis lainnya. Ini adalah menurut aku yang cukup lemah ya, dari tim kuasa hukum, kalau kita melihat secara pengertian dari pasal yang dilanggar. Tapi, kalau kita terlisik lebih dalam, tidak hanya sekedar pengertian saja, tapi lebih ke indeed gitu ya, indeed definition, dan juga konteksnya, ya memang bisa dikategorikan Pak Yosep juga melanggar aturan ini karena masuk ke TKP. Tapi, nggak tahu nih, apakah penyidik masukkan ini sebelum ada polis lain, karena polis lain itu kan ada setelah jam setengah delapanan ya, kurang lebih. Karena pada saat Pak Yosep menemukan, klaimnya adalah jam 7.15 waktu Indonesia Barat, ada beberapa hal aktivitasnya yang kalian sudah tahu di kronologi. Kemudian tim kepolisnya memberikan polis lain, sampai di jam sepuluan pagi, menurut Pak Kadesnya, baru tim Inafis datang untuk mengambil sidik jari, barang bukti, bahkan yang pertama kali menemukan kedua jenazah di mobil, Alphard hitam tersebut adalah tim Inafis di jam sepuluan, menjelang ke setengah sebelas. Ini adalah bagian yang menurut aku memang agak sedikit lemah ya, tapi, kalau niatnya dari tim kuasa hukum adalah untuk mencari tahu siapakah pelakunya, kenapa ini menjadi topik yang dibahas gitu, karena kenapa tim kuasa hukum dari Pak Yosep menginginkan Danu dan juga Yoris menjadi tersangka, bukan karena kasus pembunuhannya, tapi karena melanggar pasal ini. Well, ini akan sangat subjektif dan juga sangat debatable, tapi lebih ke fundamentalnya menurut aku, kita lihat konteksnya nggak bisa, hanya interpretasi dari kata-kata, kemudian ke actionnya. Karena ini sudah mengambil proses penyidikan. Satu, dia itu terperiksa. Oke. Ya kan? Ya. Ini terperiksa. Bahkan mungkin tendensi, apa, tendensi atau kecenderungan menuduh Danu pun tidak sedikit. Tendensi kecenderungan menuduh Danu pun tidak sedikit. Ini bagian yang harus kita akui. Dari beberapa keterangan yang kalian tahu, misalkan beberapa keterangan yang berubah, atau ada tambahan, hal-hal seperti itu kan di samping kesannya adalah ingin menjadi petunjuk baru, tapi di sisi lain juga bisa menjadi bumerang, karena ada beberapa hal yang dinilai dari masyarakat ya, nggak tahu dari tim kepolisian seperti apa, adalah beberapa hal yang cukup ganjel. Dan tim kuasa hukum Pak Yosef pun menilainya, seperti masyarakat, yaitu adalah beberapa hal yang ganjel. Ketika Tanu ada di TKP, anggapkan saya dengar membersihkan bak, dan di bak itu menemukan beberapa ada, kalau tidak salah ada gunting, ada kata saya dengar seperti itu. Itu kan bisa saja jadi petunjuk di kepolisian. Sehingga saya mengambil kesimpulan sedikit, konklusi. Boleh dong? Boleh. Bisa saja perkara ini berlarut-larut, karena orang sudah di luar penyidik datang ke TKP. Bisa saja perkara ini berlarut-larut, karena orang di luar penyidik datang ke TKP. Terlalu jauh menurut aku. Karena dari hasil keterangan tim kepolisian, penyidik juga untuk barang bukti semuanya diambil di tanggal 18 Agustus. I don't know what's going on, tapi menurut aku kalau asumsinya sampai ke situ, terlalu jauh sih menurut aku. Nggak sebegitunya ya. Makanya saya berharap nih polisi segera lah. Jangan kemudian mengambil keputusan yang mengambang seperti ini. Tetapkan saja Danu sebagai tersangka. Melanggar 221 ayat 2. Oke. Tidaknya jelas kapasitasnya. Dia, kalau memang dia disuruh, apa maksudnya siapa yang menyuruhnya? Oke, jadi lebih ke fokusnya adalah tetapkan tersangka si Danu dan juga yang menyuruhnya. Nah, tapi ini adalah Yoris, menurut keterangan Danu sendiri. Well, kalau aku sebagai Pak Yosef gitu ya, yang meng-hire tim kuasa hukum ini, pastikan kita juga sebagai seorang klien, ada beberapa hal yang kita inginkan gitu ya. Jangan Pak, bagaimanapun dia adalah anakku gitu. Apalagi yang dibahas ini adalah bukan hal yang fundamental. Fundamentalnya adalah kita sedang mencari tahu siapakah pelakunya sebenarnya. Kalau di perjalanan ada terjadi gestrekan atau hal-hal yang mungkin dinilai melanggar hukum, well, kalau bagi aku sih, nggak usah terlalu dipikirkan lagi. Ini jatuhnya nanti bisa jadi kriminalisasi seperti itu. Dan tim kepolisian harus hati-hati ya, karena kan kasus ini sudah dibahas dan juga menjadi konsumsi nasional itu sejak dua bulan lalu. Jangan sampai ini terjadi seperti di Medan ya, pedagang kaki lima, sayuran tersebut, yang juga menjadi tersangka pada saat melawan preman gitu. Intinya, takutnya adalah kriminalisasi di bagian itu. Oke, suruh tetapkan menjadi tersangka. Setuju nggak kalian? Ya, tuliskan di kolom komentar ini. Maksud aku ya, selama masih proses untuk menuju siapa pelaku sebenarnya, hal-hal minor seperti itu menurut aku bisa dikesampingkan lah ya. Nantilah kalau sudah ketahuan siapa pelakunya, baru deh menurut aku boleh hal-hal minor seperti itu. Kalau memang tim penyidik menilai itu adalah fundamental, melanggar aturan dan sebagainya, ya boleh diperiksa. Tapi kalau sekarang menurut aku, nggak usah ngabisin waktu untuk mengurusi hal seperti itu. Apalagi melanggar pasal yang dinilainya adalah untuk merusak barang bukti. Apakah itu ya atau tidak kan, butuh waktu lagi untuk tim penyidik melakukan penyelidikan di bagian itu. Padahal core atau inti utamanya, siapakah pelakunya dan juga dalangnya, itu masih jauh sepertinya dari dua alat bukti yang mengarah ke siapa begitu. Apakah mungkin, jawabannya adalah mungkin. Karena apa? Karena pada saat dilakukan rekonstruksi, pasti tidak akan sedetail, misalnya sidik jari atau barang bukti yang sudah diambil, masih bisa sekali untuk dilakukan rekonstruksi ya. Kalau aku melihat dari kacamata awam saja. Karena yang dikhawatirkan adalah merusak TKP itu adalah, misalnya beberapa data atau barang bukti yang sifatnya scientific ya, seperti sidik jari, DNA, ataupun untuk rokok dan sebagainya. Hal-hal seperti itu adalah yang fundamental. Tapi kalau seseorang masuk ke TKP, juga sebenarnya kan kalau dibilangnya tim kuasa hukumnya Pak Yosep kan, apakah mungkin kalau ada orang yang masuk ke sana gitu, masih bisa dipakai lagi? Tentu masih bisa begitu. Karena yang masuk ke situ kan kita tahu ya, ada tim kepolisian, tim penyidik, bahkan juga Pak Indra pun sebenarnya di awal video, pada saat diwawancara di tribunnews.com, sempat minta izin masuk juga ke lokasi, didampingi oleh tim dari penyidik dan kepolisian di sana. Ini terlalu mengada-ada sih menurut aku. Kan kesannya, mentang-mentang sudah dimasuki oleh orang yang bukan tim penyidik, lantas TKP itu tidak bisa dilakukan sebagai tempat rekonstruksi lagi, pada saat nanti diketahui siapakah tersangkanya, it doesn't make sense. Itu adalah pandangan aku pribadi. Kalau menurut kalian pandangannya seperti apa, boleh tuliskan di kolom komentar ini. Dan kita lihat selanjutnya seperti apa dari kedua kuasa hukum ini, sepertinya sudah sama-sama membuat genderang perang gitu ya, sudah sama-sama terbuka, membalas begitu. Well, proses ini memang tidak bisa kita pungkiri, akan terjadi, tapi ingat tujuan utamanya adalah, kita ingin melihat siapakah pelaku sebenarnya dan dalang dari kasus pembunuhan ini. Di perjalanan pasti akan ada kerikil, pasti akan ada perdebatan, pasti akan ada hal-hal yang tidak nyaman, dan itu semua adalah konsekuensi untuk mencari tahu siapakah pelaku sebenarnya. Keyakinan dan perasaan tidak cukup, semua itu harus dibuktikan dengan dua alat bukti yang kuat. Bisa aja tim kuasa hukum ngomong A, B, C, D, tapi fakta di lapangan menyatakan hal berbeda. Karena dari Kadifumas Polda Jawa Barat itu menyatakan, tidak akan mempedulikan apapun keterangan saksi yang berubah, atau hal-hal baru yang dikemukakan di media sosial, semuanya itu berdasarkan pada olah TKP, yang dilaksanakan di 18 Agustus 2021. Kalaupun dilakukan olah TKP di berikutnya lagi, atau pengambilan sampel, menurut aku itu bukanlah hal yang primer. Mungkin aja ada data-data sekunder yang hanya untuk mendukung pengembangan dari tangga 18 Agustus tersebut. Jadi tidak usah khawatir, teman-teman, karena menurut aku pada saat sudah mengambil hal-hal yang sifatnya barang bukti, baik itu secara saintifik atau di lokasi, yang primer adalah 18 Agustus. Selebihnya mungkin ada, tapi itu hanyalah data sekunder, bukan data utama. Aku rasa itu yang bisa aku bahas untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Tinggalkan like, dan jangan lupa follow Instagramku di Anjas di Thailand, karena aku juga sering live, dan juga ngebahas ini secara langsung di sana, dan kita bisa bertukar pikiran melalui live Instagramku. Terakhir, jangan lupa subscribe juga channel YouTube ini. Kau pun kerap semuanya. Bye-bye.